Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang memasukkan nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ke Bursa Cawapres dinilai hanya gimmick semata. Pak AHY, Pak Kekorani Mas, Pak Erlanggan, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDIP Pesuangan. Hal itu diungkapkan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin seperti dikutip Tribunews.com pada Rabu 7 Juni. Ujang menilai pernyataan Puan Maharani soal Ketua Umum Demokrat masuk ke radar Cawapres untuk Ganjar hanya gimmick dan bagian dari kepura-puraan semata. Sebab hingga kini PDIP dan Partai Demokrat masih berlawanan di pemerintahan, di mana Demokrat masih berada di pihak oposisi. Sehingga Ujang melanjutkan pernyataan Puan Maharani itu hanya bagian dari gimmick dan kepura-puraan semata soal nama AHY masuk ke radar. Bisa saja kata Ujang, AHY masuk ke radar Cawapres PDIP namun berada di urutan paling bawah. Ujang menilai PDIP akan rugi jika menempatkan lawan politiknya sebagai Cawapres. Sebab hal itu menandakan PDIP memberi ruang lawan untuk mendapatkan kekuasaan. Sebelumnya AHY masuk bursa bakal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Puan, AHY masuk bersama beberapa nama lain yakni Erick Thohir, Mahfud MD, Sandiaga Uno hingga Erlangga Hartarto. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!